Bahagia Pendekar Binal Jilid 32 Hahaha, memang betul, tambah ha-haji, bila mana ku tahu diriku akan mati, takkan ku peduli lagi siapa yang berada bersamaku, baik sinem maupun siem, asalkan perempuan, pasti akan ku kawini dia. Hoa bukoat bungkam saja, ia sudah bertekat takkan bicara apapun. Hi, kita telah melupakan sesuatu seru little ajui mendadak sambil bertepuk. Sesuatu apa tanya kiaw kiaw. Keluarga buyung sangat mengutamakan kehormatan, mana bisa mereka mengadakan pesta nikah di tempat sepi begini ujar little ajui. Peduli di mana mereka akan pesta, yang penting kita pun ikut pergi ke sana, apa bedanya kata kiaw kiaw. Jika begitu kita harus mencari keterangan dulu apakah mereka sudah pergi dan di mana mereka akan berpesta kata little ajui. Boleh suruh si setan judi saja ke sana, dia mempunyai hubungan baik dengan mereka, ujar kiaw kiaw. Pada saat itulah mendadak ada seorang menanggapi dengan suara serat, setan hidup sudah pergi ke sana, setan judi tidak diperlukan lagi. Keparat, damperat hanoan senkong dengan tertawa. Kawanat kura-kura setengah manusia setengah setan ini rupanya belum lagi dijebloskan ke neraka. Yang bicara itu memang si poan jin poan kui atau setengah manusia setengah setan imkiu yeu. Mukanya yang seram itu menongol di luar jendela sambil tertawa. Jadi kabar tentang keluarga buyung sudah kau ketahui tanya toh set. Ya, semula mereka hendak pesta di rumah, tapi kemudian ganti acara, tutur imkiu yeu. Sebab apa mereka berganti acara mendadak tanya toh set? Imkiu yeu menggeleng, jawabnya, mereka tidak menjelaskan, juga tidak ada yang berani tanya mereka. Kalau perempuan sudah ambil keputusan sesuatu hal dan tidak berubah pikiran, inilah baru aneh, ujar Lito Ajui. Sebab apa mereka ganti haluan, bisa jadi tu kiaw kiaw mengetahuinya, sedikitnya diakan setengah perempuan kata H.H.G. Betul, aku memang tahu, ujar kiaw kiaw. H.H.G. melengak malah, tanyanya, kau benar-benar tahu. Dari mana kau tahu? Jika kau mau peras otak sedikit, tentu kau dapat menerkanya, kata kiaw kiaw. Cuma pikiranmu rupanya sudah bebal dan perlu direparasi. Hanwan Semkong mengernyip kening, omelnya, keparat, kalian kawanan anak kura-kura ini apakah bisa mampus jika tidak saling memaki dan bertengkar? Lito Ajui tertawa, katanya, selama 20 tahun ini kami hidup di tempat seperti neraka, selain bercanda, saling maki, dan bertengkar, bisa kerja apa lagi? Memang, bila serombongan orang hidup kerasing, lalu apa yang dapat mereka lakukan selain mencari pelampiasan menurut keadaan? Dan bagi okejin seperti mereka itu, saling mencaci maki adalah seperti makanan sehari-hari bagi mereka. Coba katakan, apa yang menyebabkan mereka ganti acara tanya toh set kepada kiaw kiaw. Dengan tertawa kiaw kiaw menjawab, coba pikir, jika mereka hendak berpesta sungguh-sungguh menurut tradisi, tentu setiap orang kangowi yang terkenal pasti hadir, semua orang tentu ingin tahu tokoh macam apakah pasangan nona buyung kiaw yang terkenal pintar dan cantik itu. Tapi sayang, nona kiaw kita sekarang telah berubah menjadi linglung, bakal suaminya juga tidak menonjol tampangnya, bahkan agak angin-anginan. Bila mana pasangan suami-istri begini dilihat oleh sanak kadang yang hadir, apakah keluarga buyung takkan kehilangan muka? Benar, sanak famili mereka tentu terdiri dari keluarga terhormat. Kalau bukan hartawan tentu juga bangsawan, sambung little ajui dengan tertawa. Orang-orang golongan atas begitu biasanya makan kenyang tanpa pekerjaan, saking isengnya, yang ditunggu hanya tontonan yang menarik saja dari orang lain, kalau ada bahan bicara, maka gemparlah seketika. Karena itulah keluarga buyung tidak ingin dijadikan buah tutur dan bahkan tertawaan orang, dengan sendirinya mereka melangsungkan pernikahan buyung kiaw secara sederhana. Ya, makanya mereka lantas menikahkan pasangan pengantin yang memalukan itu di tempat terpencil ini saja, kata kiaw kiaw. Habis itu pengantin baru lantas dikirim ke suatu tempat agar dapat hidup dengan aman tenteram. Kelak bila ditanyakan orang tentu mereka cukup banyak alasan untuk memberi keterangan bahwa segala sesuatu itu sengaja dilangsungkan dengan sederhana, sebab pengantin baru tidak suka ramai-ramai dan sebagainya, tentang perjamuan boleh disediakan lagi dan macam-macam pula. Benar, dengan demikian, seumpama orang lain merasa sangsi juga tak dapat mendesak lagi, ujar Lito Ajui. Walaupun demikian, tapi keluarga terkemuka begitu biasanya mati pun ingin menjaga muka, mereka pasti takkan menghemat dan tentu akan memperlihatkan kemampuan mereka dengan perjamuan yang meriah sebagai tanda bukan maksud mereka hendak menghemat uang. Cuma tamu yang mereka undang pastilah orang-orang yang tiada sangkut paut dengan keluarga mereka, dengan demikian tentu tiada seorang pun yang berani menertawakan mereka. Haha, Chu Kiyo Kiyo memang tidak malu sebagai kongbeng perempuan, apa yang diuraikan memang tidak salah, kata Im Kiyo Yew dengan tertawa. Dimanakah mereka akan berpestatanya tosat? Di tepi sungai, tutur Im Kiyo Yew. Di sana sudah mereka bangun sebuah bangsal panjang sekali, sudah tersedia pula santapan dengan acara bebas, siapapun boleh hadir dan makan minum sesukanya, sampai pengemis juga diberi bagian setiap orang dua kati daging dan satu botol arak. Bilakah pesta akan berlangsung tanya tosat pula? Hari ini juga, jawab Im Kiyo Yew. Sudah tentu mereka berharap lebih cepat lebih baik, kata Kiyo Kiyo. Kalau tidak, bisa jadi sobat aneh di tempat lain pun akan ikut datang bila mendengar kabar. Haha, jika begitu, santapannya pasti tidak enak, seru ha-haji. Pesta umum begitu, santapannya pasti tidak enak, arak yang disuguhkan pasti arak murahan, ujar Lito Ajui. Sejak tadi Pek Hai Sim tidak bicara, mendadak sekarang ia menimrung, ku kira kau harus tahu diri sedikit, boleh makan minum gratis, masih berolok-olok lagi, sebenarnya kau ini memang pantas makan tahi saja. Ciu Kiyo Kiyo Terkikikik Geli, katanya, kenapa kau pakai istilah tahi segala, jika kau ganti dengan istilah kotoran manusia kan jauh lebih sopan. Di tepi sungai memang benar telah dibangun sebuah bangsal yang sangat panjang, meski hari belum lagi gelap tapi di luar bangsal itu sudah terpasang tanglung merah besar, malahan ditempeli kertas merah dengan macam-macam tulisan puja-puji selamat bahagia, suasana memang meriah. Di dalam bangsal sudah penuh tetamu, hampir semuanya adalah penduduk setempat, orang kampung. Diundang melihat pengantin saja orang kampung akan kegirangan, apalagi disediakan pula daging dan arak dan boleh makan minum gratis sepuas-puasnya, keruan yang hadir berjubel-jubel. Akan tetapi ada juga yang merasa rikuh bila cuma datang makan minum gratis, ada sementara orang yang membawa kado sekadarnya, ada juga yang menyumbang hilian, yakni kain merah bertuliskan kata-kata pujian kepada pengantin baru dan keluarga yang bahagia. Di tepi sungai berlabuh tiga kapal layar besar, terlihat kaum pelayan keluar masuk di kabin kapal dalam suasana yang semarak. Orang-orang yang hadir dalam perjamuan di bangsal panjang ini berulang-ulang sama melongo ke arah ketiga kapal itu. Ada seorang di antaranya berkata, keluarga yang punya kerja ini juga sangat aneh, tanpa sebab kita diundang menghadiri pesta perkawinan, tapi yang punya kerja malah sembunyi saja di dalam kapal, kedua mempelai juga tidak mau keluar mengajak minum para tamu. Ai, hendaklah kau tahu diri, demikian kawannya menanggapi. Tahukah kau yang punya kerja ini keluarga macam apa, mana orang sudi minum arak bersama kita? Ya, melihat caranya mengadakan pesta besar ini sungguh sukar diduga mereka itu orang macam apa kata seorang lagi. Segera yang lain menanggapi, konon mereka adalah hartawan nomor satu di daerah Kang Lam, bahkan juga tokoh terkemuka di dunia Kang Ngong. Bahwa kita ini diundang ke sini, paling-paling hanya untuk meramaikan saja. Maka lebih baik kita banyak makan dan sedikit bicara agar tidak menimbulkan gara-gara, bisa celaka sendiri nanti. Begitulah selagi ramai membicarakan pesta meriah ini, mendadak mereka bungkam seketika, sebab ketika mereka berpaling, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Kiranya sebuah kereta telah berhenti di luar bangsal, bentuk kereta kuda ini sangat aneh, orang yang turun dari kereta terlebih aneh. Yang menjadi kusir adalah seorang lelaki kekar, meski baju yang dipakainya tergolong baru, dan dari kain pilihan, tapi tiada satupun kancing yang dirapatkan, jadi bajunya terbuka sehingga kelihatan simbar dadanya, yaitu bulu dada yang hitam lebat. Bila tertawa, lebar mulut orang ini hampir mencapai tepi perlinga, tampaknya sepotong bakpao besar dapat ditelannya bulat-bulat dengan sekali mengap. Menyusul dari atas kereta turun pula beberapa orang, ada yang gemuk dan pendek, ada yang berlenggak-lenggok, ada yang bertangan kaitan baja, mukanya yang pucat itu sangat menyeramkan. Bahwa bentuk orang ini sudah aneh, siapa tahu mereka menyeret turun lagi tiga orang. Ketiga orang tampak lemas lulai dan muka pucat dalam keadaan sudah kempas-kempis, tapi pakaiannya justru berwarna-warni dan serba baru seperti dendanan pengantin baru. Sudah tentu kedatangan orang-orang ini sangat menarik perhatian, beratus pasang metu sama memandang mereka, tapi mereka anggap tidak tahu saja, beramai-ramai mereka terus masuk ke bangsal. Seorang di antaranya yang bertubuh tegap dan bawakan segera berteriak, keparat, kalian anak kura-kura ini tahu tidak di mana beradanya cuan rumah. Katakan cuan-cuan besar ini mencari mereka. Kebanyakan hadirin sama kenal pembicara ini adalah orang aneh yang membuka rumah judi itu dan cukup kenal kelihayanya, meski dicaci maki, tapi tiada seorang pun berani balas mencaci. Hanya ada dua orang yang baru datang dari kota, mereka bekerja di perusahaan pengawalan, dengan sendirinya berkepandaian lumayan, tentu saja mereka tidak terima dicaci maki, apalagi mereka sudah banyak menenggak arak, segera mereka berjinkrak sambil mengebrak meja, teriak mereka dengan geram, Persetan, kau telur busuk ini memakai siapa? Baru saja kata-kata telur busuk terucapkan, tahu-tahu tengkuk mereka kena dicengkeram orang terus diangkat. Biasanya mereka menganggap kungfu mereka cukup hebat, tak taunya mereka kena dicengkeram orang begitu saja seperti anak ayam tercengkeram oleh cakarelang. Keruan semua orang terkesiap, terdengar seorang aneh berbaju hijau berkata dengan tertawa, Haha, kedua bocah ini berani memakai Han Wan Heng sebagai telur busuk, sungguh besar juga nyali mereka, kalau Han Wan Heng tidak memberi hajaran setimpal kepada mereka, kelak setiap orang tentu dapat memakai nguh sebagai telur busuk. Si bawak atau Han Wan Seng Kong memang berwatak berangasan, kini dikipas-kipas lagi oleh orang itu, tentu saja hatinya tambah panas, sekali angkat segera kepala kedua itu hendak diadu. Untunglah pada saat itu seorang gemuk telah menarik tangan Han Wan Seng Kong sambil berkata, Hahaha, saat ini orang sedang berpesta pora, tapi datang-datang kau lantas hendak membunuh orang, tidakkah cuan rumahnya akan tersinggung nanti? Si mulut besar lantas tertawa juga dan berkata, Ya, andaikan kau hendak membunuh orang juga tidak perlu menghancurkan kepala mereka, meski aku pantang makan kepala manusia, tapi seorang kalau kepalanya sudah pecah, tampaknya menjadi memualkan dan dagingnya tidak enak lagi. Si bawak tadi mendengus, mendadak ia melemparkan kedua orang itu dan tepat jatuh di atas meja, kepala masing-masing masuk ke dalam baki kuah panas, geruan mereka menjerit kesakitan, mangkuk piring di atas meja lantas hancur berantakan. Suasana di dalam bangsa menjadi kacau balau, orang perempuan dan anak kecil sama menjerit ketakutan dan lari serabutan. Pada saat itulah tiba-tiba seseorang membentak, Kawan dari manakah yang bikin onar ini, apakah sengaja hendak mencari gara-gara kepada kami? Suara orang ini tidak terlalu keras, tapi setiap kata-katanya terdengar dengan jelas oleh siapapun, suaranya juga berwibawa sehingga membuat orang menurut. Terlihatlah seorang pemuda berdiri di haluan kapal layar sana, kedua tangan tergendong di punggung, tampaknya lemah lembut seperti pelajar yang baru mau masuk sekolah, tapi sikapnya kering, berdirinya sekukuh gunung. Bagi orang yang berpengalaman, sekali pandang saja pasti tahu orang ini adalah tokoh silat kelas wahid. Rombongan orang aneh ini lantas berduyun ke sana, para tamu cepat menyingkir memberi jalan. Si gendut lantas buka suara, Haha, orang udik memang tidak tahu aturan, untuk itu hendaklah sobat kecil ini suka memberi maaf. Tampaknya dia minta maaf, tapi menyebut orang sebagai sobat kecil, tentu saja orang itu kurang senang dan menarik muka. Tapi sebelum mengumbar marahnya, tiba-tiba seperti teringat sesuatu, air mukanya mengunjuk rasa kejut dan heran, sorot matanya menyapu sekejap orang-orang aneh ini, lalu ia lihat pula hoabu koab yang didendani secara tak keruan itu, ia tambah terkejut dan bertanya, Apakah kalian? Si gendut lantas menukas, Sobat kecil, nama kami sebaiknya jangan kau sebut agar tidak membuat kotor mulutmu. Orang itu berpikir sejenak, kemudian ia memberi hormat dan berkata, Cai Hai Chin Kiam. Baru saja ia menyebut namanya sendiri, dari kabin kapal telah muncul pula beberapa orang, ada lelaki ada juga perempuan, yang perempuan cantik dan molek, yang lelaki cakap dan ganteng. Jelas mereka pun tahu siapa-siapa rombongan orang aneh itu, namun wajah mereka sama menampilkan senyuman gembira. Jika mereka tidak tahu asal-usul rombongan orang aneh ini dan menyambut kedatangan mereka dengan hormat, hal ini tidak perlu diherankan. Tapi setelah tahu seluk-beluk orang-orang ini dan mereka tetap menyambutnya dengan tersenyum, inilah yang aneh dan luar biasa. Padahal orang Kang Owu umumnya bila bertemu dengan capto Aoke Jin kebanyakan pasti akan marah dan benci, kalau tidak kontan melabrak mereka tentu juga lari terbirik-birik. Namun orang-orang di kapal ini ternyata lain daripada yang lain. Segera ha-ha-jah membuka suara pula, hahaha, coba kalian lihat, betapa hormat dan terpelajarnya para cuan menantu keluarga buyung, terhadap beberapa potong kotoran macam kita ini toh tetap menyambut dengan segala hormat. Dengan terkekeh-kekeh tu kiau-kiau menyambung, ini namanya di bawah orang ternama tidak ada anak buah yang jelek, kalau tidak mana para nona buyung yang ayu ini mau diperistri oleh mereka? Lito Aju lantas tampil ke muka dan menjurah, ucapnya, kami mendengar para kongcu sedang melangsungkan testa nikah, maka kami sengaja datang buat mengucapkan selamat. Entah para kongcu apakah sudi menerima orang gunung yang kasar semacam kami ini? Han Wan Seng Kong mengernyitkan dahi, katanya, keparat, biasanya Lito Aju imakan manusia tanpa buang tulang, kerbicaranya sekarang juga bisa sopan santun begini. Memang, tukas Pek Hai Sim dengan tertawa, meski mulut orang-orang itu suka omong manis, yang benar ibarat musang memberi selamat kepada ayam, tidak nanti bermaksud baik. Jika kalian tahu gelagat, paling tepat lekas kalian mengusir mereka. Yang berdiri di haluan kapal itu selain Sam Kohya, anak menantu ketiga, Chin Kiam terdapat pula Toa Kohya, menantu pertama, Tan Hang Chiao, Ji Kohya, menantu kedua, Lam Kiong Liu, Si Kohya, menantu keempat, Bwe Tiong Leong, Go Kohya, menantu kelima, Loh Beng Tu, semuanya bersama istri. Boleh dikatakan kesatria muda perselatan daerah Kang Lam telah terwakili dan hadir seluruhnya di sini. Mereka merasa heran melihat Hoa Bu Koat hanya diam saja dalam keadaan aneh dandanannya, namun begitu mereka menyambut dengan berseri tertawa dan penuh hormat. Setelah Ha Ha Ji dan kawan-kawannya habis mengoceh barulah Tan Hang Chiao membuka suara sambil memberi hormat, bahwa kalian sudah berkunjung kemari, sungguh suatu kehormatan besar bagi kami dan kalian adalah tamu agung di sini. Apalagi Han Wan Sian Sing adalah sahabat Karib Kohya, menantu, baru kami tukas Bu Yung Sian dengan tertawa. Ayolah silakan kalian naik ke atas kapal. Lito A Jui membalas hormat orang dan menjawab, Jika demikian, mau tak mau kami harus menerima undangan dengan hormat. Di antara anak menantu keluarga Bu Yung itu hanya Chin Kiam dan Bwe Tiong Liong saja tampak kuas-kuas menghadapi kawanan tamu yang tak diundang ini. Ketika lewat di depan mereka, dengan tertawa Tsu Kiao Kiao berkata, Jangan khawatir, kedatangan kami ini khusus untuk pesta pora dan makan enak, bukan bermaksud mencari story, juga takkan mencuri segala, tidak perlu kalian mengawasi kami seperti pencoleng. Dengan suara keras Han Wan Sian Kong juga berteriak, Betul, hari ini adalah hari bahagia oh laute kita, jika ada anak kura-kura yang berani mengoceh tidak keruan, aku oke tukui yang pertama-tama takkan tinggal diam. Hektometer, hanya sedikit kemampuanmu kukira masih selisih jauh, jengek pet, hai sim. Apabila penyakit makan orang Lito Ajui sudah kumat, memangnya kau mampu menyumbat mulutnya dengan sebuah kepala manusia. Sembari bicara dan bergurau mereka lantas naik ke atas kapal, para tamu yang duduk di dalam bangsal sama melongo karena tidak tahu orang macam apakah rombongan orang aneh itu dan mengapa cuan-cuan muda itu pun sedemikian hormat pada mereka. Di dalam kabin kapal ternyata sudah siap beberapa meja perjamuan, di situ masih adalah Koh Ya, menantu ke-6, Jip Koh Ya, menantu ke-7, dan Pat Koh Ya, menantu ke-8, juga hadir di situ Koh Jing Giok serta Siao Sian Li Tio Ching. Melihat kedatangan rombongan Lito Ajui, seketika Siao Sian Li melototi mereka. Tapi sorot metu kebanyakan orang justru sama tertuju ke arah Hoa Bukoat. Mereka benar-benar tak habis mengerti mengapa ahli waris si Hoa Kiong bisa berubah menjadi runyam begitu. Namun putera-putera keluarga terpelajar biasanya tidak suka bertanya urusan pribadi orang lain bila mana orang tidak bercerita, sekalipun dalam hati mereka ingin tahu setengah mati juga terpaksa pura-pura tidak tahu dan tidak berani bertanya. Begitulah para tamu lantas dipersilakan duduk, rombongan Lito Ajui tepat mengerumuni sebuah meja, toh set duduk di tempat utama, yang duduk mengiring sebagai cuan rumah adalah Tan Hong Chiao dan Lam Kiong Liu. Kedua orang ini lemah lembut, sopan santun, duduk di tengah-tengah rombongan orang-orang yang berbentuk aneh, tentu saja lebih mencolok. Jika dalam keadaan biasa, tentu mereka dan Hoa Bukoat akan saling menghormat dan bersahabat, tapi sekarang mereka sama sekali tidak memandangnya. Bukoat sendiri juga diam saja seperti patung, ia duduk termenung tanpa menghiraukan orang lain, tak dipusinkannya orang lain merasa kasihan kepadanya atau lagi menertawakan dia, sama sekali tak dipedulikan olehnya. Setelah harap disuguhkan berulang tiga kali ternyata kedua mempelai belum lagi muncul. Ada pesa, kenapa tidak ada musiknya kata Lito Ajui tiba-tiba. Ah, dalam keadaan terburu-buru, semuanya serba sederhana, mohon kalian sudi memberi maaf, kata Tan Hong Chiao. Jika demikian, adat istiadat juga harus dilaksanakan, kata Lito Ajui pula. Apalagi, apalagi di sini masih ada dua pasang mempelai lagi yang ingin membonceng pesta kalian serta melangsungkan pesta pernikahan bersama Nona Kiyu serta Kiyu Kohya kalian, sambung Tuk Kiyo Kiyo dengan tertawa. Oh, ada dua pasang mempelai pula Tan Hong Chiao melenggong. Entah mempelai siapa tanyalam Tiong Liu? Meski dia sangat sopan dan prihatin, tidak urung sekarang ia memandang ke arah Hoa Bu Koat, terlihat wajah Bu Koat yang pucat pasti itu tiada rasa gembira dan tiada rasa berduka. Di sebelah Bu Koat duduk seorang Nona cantik, air mukanya jelas kelihatan menanggung sedih, bahkan sukar untuk diterka bagaimana jalan pikirannya. Hahaha, jika sekarang tiga pasang mempelai melangsungkan pernikahan sekaligus, kelab ketiga pasang suami istri ini akan mendapat berkah tiga banyak, yakni banyak rezeki, banyak umur, dan banyak anak cucu, kata H.H.G. dengan tertawa. Tan Hong Chiao tersenyum, katanya, Doa restumu sungguh kami terima dengan hormat, cuma sayang. Sayang apa tanya Lito Ajui? Sayang upacara nikah adik Yu kami telah berlangsung dan sekarang sudah berangkat pergi dengan kapal lain, jawab Tan Hong Chiao. Tentunya kalian tahu bahwa suami istri adik Yu telah kenyang suka duka, sambung lam Kiong Liu. Sebab itulah mereka ingin menikmati hari bahagia mereka dengan tenang, untuk itu tentunya kami pun setuju sepenuhnya. Chiu Kiyo Kiyo dan Lito Ajui saling pandang sekejap tanpa komentar. Haha Ji lantas berkata, Haha, jika orang lain yang berbicara demikian, tentu kami akan menganggap dia terlalu menghina kami, tapi kata-kata ini diucapkan oleh kalian, tentu saja bobotnya berbeda. Terima kasih, kata Tan Hong Chiao. Bila dalam keadaan biasa, bukan mustahil kalian akan bertindak demi keadilan apabila bertemu dengan kami, sebab kalian adalah orang baik semua, sedangkan kami adalah orang jahat, tentunya kedua pihak tidak akan saling memberi kelonggaran. Tan Hong Chiao hanya tersenyum saja tanpa menanggap pe ucapan Chiu Kiyo Kiyo itu. Maka Kiyo Kiyo lantas menyambung pula, makanya, jika dalam keadaan biasa, tentu kami pun tidak berani berkunjung kemari, sebab pengaruh keluarga buyung teramat menakutkan, kami pun tidak berani mencari perkara padanya. Ah, mana berani, ucap Tan Hong Chiao sambil membungkukan tubuh. Tapi suasana hari ini jelas tidak sama, justru kami sudah memperhitungkan kalian pasti tidak akan bertindak apa-apa kepada kami, makanya kami berani datang ke sini. Hahaha, karena kami sudah datang betapapun kami harus mengendun di sini. Syukur kalian adalah kesatria yang sopan, pula sedang ada kerja, saya umpama kami bersikap kurang sopan, tentunya kalian pun takkan mengusir kami, demikian Haji menambahkan. Ya, hanya manusia rendah saja yang suka mengusir kami, betul tidak tukas Su Kyo Kyo dengan tertawa. Mendadak Chin Kiam berdiri, tanyanya dengan kering, sebenarnya tuon-tuon ada keperluan apa, silakan. Keperluan sih tidak ada, tukas Lito Ajui dengan tertawa. Kami cuma ingin meminjam tempat ini sebagai ruangan pesta untuk melangsungkan pernikahan kedua pasang mempelai ini. Chin Kiam hendak bicara lagi, tapi telah dicegah Tan Hong Chiao, katanya sambil tersenyum, bahwa tuon-tuon sudah berkunjung kemari, sungguh suatu kehormatan besar bagi kami. Cuma, cuma di sini tiada musik tabuh pengiring upacara. Kalau cuma musik tabuh saja apa sukarnya seru Lito Ajui sambil tertawa, mendadak ia jemput dua batang sumpit terus mulai memukul tepian mangkuk sehingga menimbulkan suara terang-tring yang nyaring, Haji juga lantas mendekat mulutnya dengan tangan dan meniutkan suara teralala. Chu Kiyo 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 tertawa terpingkal-pingkal, katanya, dengan musik paling merdu ini, masa upacara tak dapat berlangsung. Segera ia tarik Pek Hujin dan Pisim Lan. Pek Ahai Sim mendelik, tapi lantas tertawa, segera ia pun menarik Hoa Bu Kuat ke depan. Sambil menabuh mangkuk Lito Ajui terus berkau-kauk sebagai protokol atau pembawa acara, silakan kedua pasang mempelai maju ke depan. Silakan saling menghormat dengan menyembah kepada langit dan bumi. Pengantin baru menyubuh harak. Meski para kakak beradik buyung itu tergolong perempuan terpelajar, kedelapan suami mereka juga kesatria ternama, tapi selama hidup ini belum pernah melihat kejadian aneh dan sukar dimengerti ini, seketika mereka hanya melenggong saja dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada saat itulah mendadak terdengar suara Im Kiyu Yeu yang seram itu sedang membentak, siapa orang itu? Lalu terdengar lagi terdengar seorang tertawa terkekeh-kekeh dan menjawab, aku bukan orang. Tanya jawab itu membuat semua orang terkejut. Agaknya Im Kiyu Yeu yang berjaga di sana juga melengat, terdengar ia bertanya lagi, kau bukan orang? Memangnya setan. Betul, sedikit pun tidak salah, aku memang setan jawab orang itu. Tiba-tiba Im Kiyu Yeu tertawa seram, katanya pula, kau setan. Tahukah kau aku ini siapa? Kau cuma setengah setan setengah manusia, sebaliknya aku ini setan penuh, kata orang itu. Pek Ahai Sim menjadi geli, ia berkeplok tertawa, katanya, haha, bagus, bagus. Tak tersangka Im Kiyu Yeu hari ini benar-benar ketemu setan di siang hari bolong. Semua orang pun terheran-heran dan juga merasa geli. Terdengar orang tadi bergelak tawa dan berkata, memang betul, kalian telah melihat setan di siang bolong, aku inilah setan siang hari, di tengah gelak tertawanya, sesosok bayangan tampak melayang tiba di luar kabin sana. Padahal yang berada di dalam kabin kapal hampir seluruhnya jago kelas 1, Ginkang Tu Kiyo Kiyo, Tek Ahai Sim, Loh Beng Tu, dan lain-lain lagi juga sangat terkenal, tapi mereka pun terkejut demi melihat Ginkang orang ini. Lito Ajui dan kawan-kawan juga sama tahu kemampuan Im Kiyu Yeu, bila mana dia sudah membayangi seseorang, maka jangan harap orang itu akan dapat meloloskan diri. Tapi sekarang dengan ringan saja orang itu dapat melayang masuk kabin tanpa rintangan apapun, maka dapatlah diduga Ginkangnya pasti jauh lebih tinggi daripada Im Kiyu Yeu. Sungguh mereka tidak berani membayangkan siapakah gerangan pendatang ini. Sebab selain Iho Aki Yong Chu dan Yan Lentian di dunia ini, tidaklah banyak orang yang memiliki Ginkang setinggi ini. Namun orang ini jelas bukan Yan Lentian, lebih-lebih bukan Iho Aki Yong Chu. Di bawah cahaya lampu tertampak perawakannya yang pendek, tidak sampai tiga kaki atau kurang dari satu meter. Nyata seorang kerdil. Kebanyakan orang kerdil tentu akan buruk rupa dan cacat badan, namun si cebol ini ternyata lain daripada yang lain, baik kepalanya, tangannya, kakinya, dan tubuhnya, semuanya tumbuh normal dan berimbang, malahan wajahnya juga kelihatan putih halus, boleh dikatakan cakap, juga berjenggot cabang lima dengan indah, tampaknya seorang yang berilmu dan saleh. Cuma dandanannya yang agak ganjil, tidak preman dan tidak beragama, dia memakai jubah pendek berwarna kelabu, diunggung menyandang pedang pula. Cuma pedang ini sangat pendek, lebih pendek daripada belati umumnya, jadi seperti barang mainan kanak-kanak. Jika anak kecil ketemu si kerdil ini pasti akan diseretnya untuk diajak bermain, pemain aklobat yang suka berkeliling ketemu dia pasti akan dianggapnya menemukan pemain yang akan menarik penonton, kalau dia ketemu pembesar, bisa jadi dia akan dimasukkan ke istana raja dan dijadikan badut penghibur raja. Tapi melihat orang kerdil atau manusia mini ini, Ciu Kiyo Kiyo tak dapat tertawa lagi. Melihat air muka kawannya berubah, Toset, Lito Ajui, dan lain-lain lantas melenggong juga, tiba-tiba mereka teringat pada seseorang. Sementara itu Im Kiyo Yeu juga sudah ikut melayang masuk kabin dan seperti hendak melabrak si manusia mini, namun Ciu Kiyo 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 cepat mencegahnya, Lito Ajui lantas membisikinya beberapa kata. Seketika Im Kiyo Yeu berubah pucat dan mengeluyur keluar lagi. Dalam pada itu si kerdil telah menjurah kepada segenap hadirin, ucapnya dengan tertawa, maaf, bila mana tamu yang tak diundang ini telah mengganggu kalian, maaf. Sudah tentu Tan Hong Chiao, Lam Kiyong Liu, dan lain-lain juga terkejut, tapi mereka tetap membalas hormat orang itu dengan sopan. Hanya Sam Koh Nio Bu Yung San saja tiba-tiba ingat sesuatu, katanya, sewaktu kecil Wampu pernah mendengar bahwa di dunia Kang Ho ada seorang pendekarannya yang jejaknya sukar diraba, sungguh sudah lama aku ingin berkenalan dengan beliau. Seketika terbeliak juga Bu Yung Siang, cepat ia menanggapi, Hi, apakah maksud Sam Moai ialah pendekarannya yang, yang bernama?